Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Nur elektronik Hai kali ini saya membuat video tutorial cara placing HP Realme C3 RMX 2020 seperti ini ya Hai bentuknya ada dua tipe sih ada yang kamera satu nah ini yang kamera seperti tadi ya RMX 2020 Hai skala sekarang langsung aja kita ke desktop komputernya kita download file-nya jangan jangan lupa sebelum download nonaktifkan antivirus kita ekstrak kita dapat folder ada empat ya setelah Hai lalu kita install semua drivernya tinggal next next aja ya install driver itu kemudian setelah kita diinstal drivernya kita klik di kolom pencarian live USB ya kita pin live USB driver ini untuk memudahkan nanti pas kita menghubungkan handphonenya ke komputer nanti kita install manual di Hai lebih USB ini ini kita cabut baterainya dulu karena problemnya Hai eh restart restart ya jadi enggak dihidupkan tombol powernya pun dia hidup sendiri kemudian restart Hai dan ini bukan problem di tombol power atau di tombol volume ya hai 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 dari Hai usernya sih katanya habis dihapus-hapusin update kemudian restart restart Hai jadi saya indikasi indikasikan kerusakannya software ya Hai ini saya software ulang Hai untuk menghubungkan handphone ini ke komputer agar terdeteksi kita menggunakan menekan dua tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan hai 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 sekarang kita tekan kedua tombol volume ini Hai kemudian colokan USB-nya Hai hingga terdeteksi ya biasanya bunyi kalau ada perangkat terdeteksi di komputernya Hai sekarang kita ke desktop komputer kita klik yang pin kita tadi yang lebih USB kita klik install aja next nah ini terdeteksi kita klik aja ya next next aja ya install driver ini setelah selesai setelah selesai setelah selesai kita close kita buka yang buat Bypass plus autentic ya hai 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 hingga tampilannya seperti ini dan tadi komnya kom 16 ya komport portnya 16 kita buka flash tool-nya alat software-nya Hai kemudian kita ke pengaturannya koopsennya ke koneksinya yang tadi Hai portnya terdeteksi disesuaikan ya kemudian kemudian download agennya kita klik aja kita ke yang ini Hai kemudian outnya juga seperti ini dia otomatis Hai nah ini untuk scatter ya atau framewrenya ya kita ke Hai folder download tadi nanti ada folder Hai krimwrenya nah seperti ini kita klik aja cari yang tulisan scatter ya Hai otomatis dia partisi-partisinya file-filenya ada di tab flash tool kita an checklist ada empat Hai partisi yang kita an checklist ya Hai seperti ini ya di an checklist partisinya Hai di kosongkan jangan dicentang kemudian tinggal klik download aja hai 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 flashing ini agak lama ya makenya Hai kita percepat aja hai 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 seandainya gagal Diulangi lagi aja ya Stepnya seperti video Dari awal tadi Ini sudah selesai Placingnya Ditandai tadi ya Dengan pop up Oke Sekarang Kita buka dulu casingnya Karena tadi baterainya saya copot Ini kita hubungkan lagi Baterainya Sekarang Sekarang kita tekan tombol powernya Nah ini sudah hidup ya Sudah ada logo realme Kita tunggu Agak lama Kalau booting pertama ya Setelah di flashing ini Masuk ke tampilannya Agak lama Ini saya percepat ya Pastikan baterainya 50% lah Kalau buat flashing Nah ini sudah masuk ke tampilan Awal ya Tampilan seperti baru Kita gak usah ini aja Kita langsung ke emergency Kita ketik bintang pagar 813 pagar Jadi dia masuk langsung ke homescreennya Jadi gak usah step-step Seperti Awal kita setting HP baru ya Oke HP sudah normal Semoga tutorialnya bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.